Pohon yang Sombong Pada suatu hari, ada dua buah pohon di tengah-tengah hutan. Salah satunya adalah pohon arah, dan yang satunya adalah pohon mangga. Pohon mangga itu sopan dan riang setiap harinya. Setiap musim gugur, burung-burung akan datang untuk mematuk buahnya. Burung pipit akan membangun sarang di dahan-dahannya. Dan burung layang-layang akan bernyanyi untuknya. Pohon itu dengan gembira menyambut semua burung dan bernyanyi bersama mereka. Dia adalah pohon yang murah hati. Dia akan memberikan keteduhan kepada siapapun yang lewat dan berdiri tegap ketika ada angin datang. Tapi pohon arah itu tidak murah hati sama sekali. Dia selalu peduli tentang penampilannya. Dia terlalu bangga menjadi lebih tinggi dan lebih hijau daripada pohon mangga. Dia tidak pernah membiarkan burung apapun membuat sangkar dan menjatuhkan daun kering pada siapapun yang mencoba duduk di bawah bayangannya. Apa yang sangat kau banggakan? Setiap pohon memiliki bayangannya sendiri. Oh, benarkah? Lalu mengapa mereka harus duduk di bawah bayanganku? Kau tahu mengapa? Karena tidak setiap pohon memiliki bayangan seindah bayangan milikku. Haaah, bicara denganmu tidak ada gunanya. Hei, pergi! Pergilah ke pohon mangga yang ada di sana. Kalian semuanya mengacaukan gaya rambutku. Hei, kau tidak memiliki rambutku. Baiklah. Kalau begitu berarti kau mengacaukan gaya daunku. Apa kau senang sekarang? Ayolah, Ara. Mereka hanya ingin membangun sarang. Kau tidak pernah biarkan burung duduk di atasmu. Mereka begitu cantik. Dan mereka menyanyikan lagu-lagu yang merduk. Haaah, lagu yang membosankan. Dan tolong, aku tidak membiarkan siapapun di dekat dedaunanku. Karena mereka akan merusak ranting-rantingku yang indah. Kau dapat membiarkan mereka duduk pada dahanmu. Kau lebih pendek dariku. Dan kau tidak terlihat hebat sama sekali. Hei, awas. Itu adalah hal yang sangat kejam untuk dikatakan, Ara. Oh, itu tidak apa-apa, Angin. Aku tidak terluka. Menjadi pendek bukanlah hal yang buruk. Aku bahagia dengan diriku. Hari-hari berlalu dan tidak ada yang berubah antara pohon mangga dan pohon arah. Di mana pohon mangga akan terus tersenyum dan bernyanyi sepanjang hari, pohon arah tidak akan berbicara dengan siapapun. Pada suatu hari, segerombolan lebah madu memasuki hutan. Sang ratu lebah melihat pohon arah dan sangat terkesan. Oh, pohon ini besar dan kuat. Ini akan sempurna untuk rumah kami. Kita bisa membangun sarang kita di sini. Permisi, siapa yang bilang kau bisa? Aku tidak ingin madu lengketmu itu di seluruh ranting-rantingku. Dan kau akan terus berdengung sepanjang hari. Aku punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Kau adalah pohon berakar di satu tempat di hutan. Apa maksudmu kau memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan? Terserah, kau tidak boleh membawa lebah-lebah kecil yang berisik ke sini. Arah, mereka adalah lebah madu. Lebah madu penting bagi alam. Mereka akan selalu membutuhkan pohon untuk membangun sarang mereka. Jika kita tidak saling membantu, maka bagaimana alam akan tetap seimbang? Jika benar alam ingin aku merusak ranting-rantingku, maka itu tidak akan membuatku begitu kuat dan juga cantik. Aku ini adalah ciptaan alam yang sangat indah. Jadi aku akan menjaga diriku tetap indah demi untuk alam. Lalu mengapa kau menasihati aku seperti ini? Jika kau peduli pada alam, kau lakukanlah. Kau biarkan lebah-lebah ini membangun sarang pada dahanmu. Dan sekarang aku akan pergi. Pohon mangga sangat terluka oleh kata-kata pohon arah. Namun dia memilih untuk tidak bereaksi. Malahan dia memanggil kawanan lebah dan meminta mereka membangun sarang di dahannya. Oh, kau sangat murah hati, mangga. Kami ingin membangun sarang kami di sini. Hmm, baumu sangat manis. Hehehe, terima kasih ratuku. Aku merasa terhormat. Lebah membangun sarang mereka di pohon mangga dan tinggal di sana dengan damai. Pohon mangga tidak terganggu oleh tengung mereka ataupun oleh lengketnya manu. Pohon arah di sisi lain terus berteriak pada siapapun yang terlihat. Hei, obrolan kecilmu itu sangat mengganggu ku. Kalian jangan berisik. Dasar burung-burung cerewet. Apakah kalian harus selalu bernyanyi? Kalian berdua bisanya hanya mengganggu ku saja. Beberapa minggu kemudian, dua penebang kayu datang ke hutan. Mereka membutuhkan kayu untuk membangun rumah. Mereka melihat pohon mangga dan memutuskan untuk menebangnya. Mereka anggap pohon itu sempurna untuk rumah. Tapi salah satu dari mereka melihat sesuatu. Tunggu, apa itu? Itu sarang lebah. Lebah madu akan menyengat kita jika kita menebang pohon ini. Oh ya, mari cari pohon mangga yang lain. Penebang kayu berjalan ke depan dan melihat pohon arah. Mereka sangat menyukai tingginya pohon itu. Mari kita mulai dari bagian terendah pohon ini. Dan kemudian penebang kayu mulai menebang pohon arah. Pohon arah mulai menangis. Dia tidak ingin meninggalkan hutan. Tiba-tiba dia merindukan burung pipit dan burung layak-layak. Itu menyakitkan. Apa yang akan mereka lakukan padaku? Pohon mangga menyaksikan semua ini. Dan memanggil lebah madu. Hei, para lebah. Apa kalian di sini? Halo, mangga. Apa yang terjadi? Arah dalam masalah. Kita harus membantunya. Oh, tidak. Dia itu hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia selalu marah pada segala sesuatu di hutan. Kenapa kita harus membantunya? Karena alasan yang sama aku memintanya untuk membantumu. Tapi dia tidak membantuku ini. Aku bersama lebah kali ini, mangga. Arah sangat bangga dengan dirinya sendiri sepanjang waktu. Seandainya dia biarkan lebah membangun sarangnya, penebang kayu tidak akan mendekatinya. Dia mendapatkan apa yang dia layak dapat. Tidak, angin. Bagaimanapun perilaku arah, kita tidak bisa seperti dia. Hanya karena seseorang kasar kepada kita, bukan berarti kita harus bersikap kasar kepada mereka. Hutan ini adalah rumah bagi kita semua. Kita tidak bisa meninggalkan arah ketika dia sangat membutuhkan kita. Yang dikatakan mangga benar. Kami harus membantu arah. Ayo, teman-teman. Ayo keluar. Pohon arah membutuhkan bantuan kita. Semua lebah keluar dari sarangnya dan terbang menuju ke penebang kayu. Para lebah mulai berdengung di dekat telinga mereka dan di depan mata mereka. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang kau katakan, aku tidak bisa mendengar apa-apa. Kita harus pergi dari sini. Lebah ini akan menyengat kita terus. Itu akan menyakitkan. Berhenti berteriak. Kau adalah orang yang tidak bisa mendengar, bukan aku. Ayo pergi dari sini. Setelah penebang kayu itu pergi, pohon arah sangat malu dengan perilaku dia. Aku sangat menyesal, lebah. Kau sudah baik pada aku walaupun aku jahat padamu. Jangan berterima kasih pada aku, Ara. Berterima kasihlah pada Mangga. Kau tidak pernah bicara dengannya dan selalu memperlakukannya dengan kasar. Tapi dia adalah pohon yang meyakinkan kami untuk membantumu. Benarkah? Mangga, aku sangat menyesal. Aku telah menyadari kesalahanku. Kita semua memiliki kualitas yang baik dalam diri kita. Kita semua istimewa dengan cara kita sendiri. Aku janji aku tidak akan pernah bertindak kasar dan menghina siapapun lagi. Tolong, maafkan aku ya, kalian semua. Pohon arah telah mendapatkan pelajarannya. Sejak hari itu, dia tidak pernah berteriak pada angin atau burung. Dia bernyanyi dengan pohon mangga dan membiarkan burung pipit membangun sarangnya. Pohon mangga dan pohon arah menjadi sahabat untuk selamanya. Terima kasih telah menonton!